Anil fahsyaih Dari perbuatan yang keji Sholat itu juga termasuk Tiang agama Mbak Sumi Sholat itu ada berapa Mbak Sumi? Duhur itu ada 4 rokaat Seumur hidup Mbak Sumi gak pernah sholat? Gak tau Mas Gak tau, iya Ponaan itu gak taruh di pesantren Siang malam saya siap Mbak Sumi Ngajarin Mbak Sumi Siang boleh, malam juga boleh Mbak Sumi Saya bilang tadi kan Inna sholata tanhe anil fahsyai Dengan harapan rezeki Bertambah Mbak Sumi Allah itu tidak memberikan kita pekerjaan Iya Mbak Sumi, 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 Sumi Gitu ya Sampai lupa saya saking betahnya disini Mbak Sumi Gak pernah sholat juga Mbak Sumi Silahkan kalau mau kerja Saya kan disuruh belajar yang namanya Mandi wajib ya Gak sempat mandi wajib Katanya Mbak Sumi ini dari kecil gak pernah ngaji Iya, pernah nyanyi Di organ tunggal teman-teman Itu paling banyak 100 ribu Paling banyak 100 ribu ya Ini Mbak Sumi ada rezeki Dari Mbak Fitri itu bersin mungkin ya Iya Ini gak apa-apa lagi Saya tidak bisa membalas mas ya Dari tadi masnya lupa Atau gini saja Mbak Tolong dong ukirin nama Mbak di hati saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul husla Nawaitul husla Li raf'il hadasil akbari Li raf'il hadasil akbari Fardolillahi ta'ala Fardolillahi ta'ala Nah hampir hafalkan Mbak Sumi Itu nanti dihafalkan ya Iya Mbak Sumi Sambil dihafalkan Soalnya Kalau solat itu kan wajib Mbak Sumi Itu ya Solat itu wajib Bagi umat Islam Mbak Sumi Terus Solat itu Inna solatah Tanhe anil fahsyai wal mungkar Mbak Sumi Jadi Inna Inna solatah Inna sesungguhnya As solatah Solat Ya Tanhe Anil fahsyai wal mungkar Tanhe ialah mencegah Apa itu solat Anil fahsyai Dari perbuatan yang keji Wal mungkar Dan perbuatan yang Mungkar Jadi artinya Solat itu Mencegah kita Dari perbuatan yang keji Dan Mungkar Mbak Sumi Jadi Solat itu juga Termasuk tiang agama Mbak Sumi Kalau Kalau Tiangnya rapuh Agamanya pasti Guntuh Mbak Sumi Ya kan Jadi kita harus menegakkan Solat Solat itu ada berapa Mbak Sumi Gak tahu Oh gak tahu ya Solat itu ada lima waktu Mbak Sumi Yang pertama Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Gitu loh Duhur itu ada Empat rokaat Asar juga empat Rokaat Sedangkan maghrib itu Rokaat itu apa Mas Hah Rokaat itu Bentar Sedangkan maghrib itu ada Tiga rokaat Terus Isa ya Itu empat rokaat Dan subuh juga Subuh itu ada dua rokaat Mbak Sumi Gitu loh Rokaat itu Rokaat itu Apa ya Empat kali Empat kali Berdiri Empat kali sujud Satu kali salam Begitu Mbak Sumi Mbak Sumi gak tahu Sama sekali Sekali ya Jadi Seumur hidup Mbak Sumi gak pernah Salat Gak pernah Terus Gak pernah wudu Mbak Sumi Gak pernah Gak pernah ya Terus waktu Berhubungan intim dulu Sama suami Gak pernah Mandi bersesan Mbak Sumi ya Mandi biasa Mandi biasa ya Pokoknya mandi gitu ya Gak pakai niat gitu ya Gak tahu mas Gak tahu Iya Nanti setelah ini Saya ajarin lebih detail Mbak Sumi ya Yang penting Intinya Sekarang Mbak Sumi kan Keponakannya kan Mondok nih Ada di pesantren Gitu loh Seharusnya Mbak Sumi juga Solat Mbak Sumi Gitu ya Ya itu Saya bilang tadi Innesor Makanya mas Gimana Apa Keponak itu Tak taruh di pesantren Ya supaya Tidak seperti saya lah Iya betul Mbak Sumi Betul Jadi Tapi kita jangan menyerah Mbak Sumi Kalau misalkan kita gak hafal ya Gak bisa ya Kita harus tetap Belajar Mbak Sumi Saya siap mengajarin Mbak Sumi Siang malam Tapi kalau kemarin kan Gak ada yang mau ngajarin Mbak Iya Siang malam saya siap Mbak Sumi Ngajarin Mbak Sumi Siang malam Maksudnya Siang boleh Malam juga boleh Mbak Sumi Gitu loh Demi agama Gitu loh Mbak Sumi Saya bilang tadi kan Innesorata Tanha'anilfah Syaiwan Mungkar Jadi solat itu Mencegah kita Dari perbuatan yang keji dan Mungkar Mbak Sumi Iya Jadi kalau Mbak Sumi Solat Insya Allah hati tenang Dengan harapan rezeki Bertambah Mbak Sumi Allah itu kan Tidak memberikan kita Membagi kita Pekerjaan Mbak Fitri Allah itu tidak memberikan kita pekerjaan Tetapi Allah itu Memberikan kita rezeki Pekerjaan itu Mbak Fitri Mbak Sumi Hanya Apa ya Hanya Atau jalan Mbak Fitri Jadi Cara kita Mbak Sumi Mbak Sumi Cara kita Allah memberikan Rezeki itu Melalui pekerjaan Gitu Mbak Sumi Mbak Sumi Ya Siapa tahu Habis ini Mungkin masnya lebih Ngafalin nama saya Iya Mbak Sumi 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 Gitu ya Iya Mbak Fitri Tau dari lalu Iya Tau ingat Mbak Fitri Soalnya saya sudah Berkali-kali ke rumah Mbak Fitri Kalau Mbak Sumi kan Sekarang ini Kalau gak salah Ke Delapan kali ya Delapan kali ya Mungkin ya Iya mungkin Lupa saya Delapan apa tujuh ya Sampai lupa saya Saking betahnya disini Mbak Sumi Ini teman-teman Mbak Sumi ini Gak bisa ngaji Gak bisa niat wudhu Gak bisa niat Mandi wajib Gak pernah sholat juga Mbak Sumi Eman loh Sayang cantiknya Nanti habis ini Harus Wudhu ya Mbak Sumi Nanti saya praktekkan Mbak Sumi praktek Saya ajarin Sekalian langsung praktek Wudhu ya Mbak Sumi Terus Kalau mandi Perlu dipraktekin juga gak ya Gak perlu kayaknya Mbak Sumi ya Gak perlu ya Gak perlu Ya masa mandi Itu bukan praktek Iya kan bahaya Nanti Mbak Sumi Waduh Saya bisa gak konsentrasi Ngajarnya Mbak Sumi Ngajarin yang lain nanti Waduh Bercanda teman-teman Hanya sekedar menghibur Ya sudah Mbak Sumi Kalau misalkan mau lanjut kerja Saya temani Silahkan kalau mau kerja Sambil mengingat Yang saya ajarkan barusan ya Terus nanti di akhir video ini Saya ajarkan Saya tuliskan ya Di buku Niatnya Wudhu dan Apa itu Mandi wajib Mbak Sumi ya Iya mas Tapi Saya ada pertanyaan Apa itu Mbak Sumi Saya kan disuruh belajar Yang namanya Mandi wajib ya Iya Mbak Sumi Dengan niatnya itu Soalnya Mbak Sumi kan Dulu waktu Masih punya suami Beberapa tahun yang lalu Mbak Sumi ya Mbak Sumi mungkin Gak sempat mandi wajib Gitu loh Bukan gak sempat Mas memang gak tau Nah iya Makanya Kan gak tau ya Kalau itu harus mandi wajib gitu ya Iya Jadi Mungkin Sekarang ini Mbak Sumi Masih kotor Artinya Dari Masih Masih kotor dari hadas Besar Mbak Sumi Masih Junuk Tubuh Mbak Sumi Sumi gitu loh Masih junuk gitu loh Jadi Harus mandi wajib Mbak Sumi Gitu loh Jadi nanti Mandi wajib Pakai niat Gitu Mbak Sumi ya Nanti saya Ajarkan gitu ya Bukan dipraktekan ya Kalau praktekan kan Gak boleh Mbak Sumi ya Iya Setelah Mbak Sumi itu cowok Mungkin saya langsung praktekan Iya mas Iya Mungkin ada pertanyaan Mbak Sumi Gak ada ya Iya Saya lanjut dulu mas Boleh Mbak Sumi lanjut dulu Ini teman-teman Maklum ya Mbak Sumi ini gak bisa Doa wudu Doa niat wudu Dan niat Apa Mandi wajib Syahadat juga gak tau Karena memang Katanya Mbak Sumi ini dari kecil Gak pernah nyaji Sekolahnya hanya di Sampai kelas 4 SD Teman-teman Terus Mbak Sumi ini Pernah berkejimpung Di Biduan Bidunya nyanyi Paduan suara Eh Paduan suara Pak tarik suara Bukan paduan suara mas Apa itu Kayak apa ya Organ tunggal ya Iya Iya Pernah nyanyi di Organ tunggal teman-teman Jadi Antar RT gitu Kalau ada Undangan nikahan Mbak Sumi ini diundang Untuk nyanyi Gitu teman-teman Berapa Kalau dibayar dulu Sampai malam Mbak Sumi Itu paling banyak 100 ribu Paling banyak 100 ribu ya Iya Dulu Bayarannya 100 ribu Jadi paling besar 100 ribu Mbak Mbak Sumi Iya Dulu ya Aduh Habis itu berhenti Karena Mbak Mbak Sumi ini Memondokkan Memasukkan Keponakannya Di pesantren Jadi Inginnya Biaya pendidikan Apa Uang saku Yang diberikan Keponakannya itu Supaya Berkah Gitu katanya Jadi Mbak Sumi ini Relah Jualan telur Pelihara kambing Makan Ya Tanpa lauk Relah seperti itu Demi Keponakannya Gitu teman-teman Mbak Sumi Ini ada Ini Mbak Sumi Ada rezeki Dari Amba Allah Mbak Sumi Saya datang ke sini Untuk memberikan titipan Berupa Amanah Yang harus saya sampaikan Ke Mbak Fitri Eh Mbak Munah Aduh Keinget Mbak Fitri Mbak Fitri itu bersin Mungkin ya Iya mungkin Ini ada Amanah Sebesar Satu juta Mbak Sumi Mohon di Terima Mbak Sumi Nah Iya mas Ini tidak apa-apa lagi Iya Mbak Sumi Itu untuk Untuk biaya Kebutuhan Mbak Sumi Gitu Kalau mau dipakai Untuk modal juga boleh Mbak Sumi Jadi Itu untuk Mbak Sumi Untuk biaya pendidikan Kepanakannya kan sudah Ya Sekarang untuk Kebutuhan Mbak Sumi Gitu ya Mudah-mudahan itu berkah Mbak Sumi mungkin bilang terima kasih dong Sama Hamba Allah Ya Mungkin Saya tidak bisa membalas mas ya Iya Mbak Sumi Saya cuma Bisanya itu berdoa lah Untuk Saya kan tidak tahu mas Dari siapa Iya Tapi Iya Mbak Sumi Tidak mau disebut namanya Mbak Sumi Intinya Saya Terima kasih lah ya Pertama Sudah Yang ngasih saya Terus juga Ya semoga lah Diganti Lebih dari ini mas Amin 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 Dilancarkan ya Depannya Usahanya Apapun itu Amin Dan juga emas Yang sudah Dikasih amanah Dan amanahnya Sudah disampaikan ke saya Saya juga terima kasih Iya Mbak Intinya untuk semuanya Saya juga terima kasih Iya Dan mudah-mudahan Saya Terlalu terus Bisa amanah Untuk menyampaikan amanah Dari Hamba-Hamba Allah Ya Ya sudah Mbak Mbak Muna Eh Mbak Fitri Eh Mbak Sumi Gitu aja Terima kasih banyak Mbak Sumi Ya sudah Nanti tak tulis nama saya Iya Ya udah lupa ya Ditulis di Dari tadi Masnya lupa Atau gini saja Mbak Eh Tolong dong Ukirin nama Mbak Di hati saya Gak boleh Mas WKWKWKWKWKWK Ya sudah gitu aja Mbak Sumi Terima kasih banyak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum